oke so ya ini adalah topik yang akan kita diskusikan malam ini right okay can you guys see my screen sudah muncul ke screen ya all right so let's start our discussion about IELTS so this is our topic for this evening we're going to talk about IELTS the overview and then what you have to take the IELTS test and we are going to find out also about types of IELTS and IELTS test format and the last one we are going to have the Q&A so guys if you have any question related to IELTS in the middle of the presentation do not hesitate to drop your question on the chat box nanti di akhir sesi kita akan ada Q&A jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan untuk ketik pertanyaannya di kolom chat box so let's start from the very beginning the question is that what is IELTS ini sering banget sih banyak orang yang bertanya IELTS singkatan dari apa sih so IELTS actually stands for International English Language Testing System so IELTS is actually an English test that is used to measure your ability in English not only in speaking but also in reading writing and also listening jadi IELTS ini sebenarnya tes bahasa Inggris to find out kira-kira kemampuan teman-temannya sejauh mana sih dalam berbahasa Inggris so kita bisa mengukurnya dengan menggunakan IELTS and this is the IELTS stand score so the highest score in the IELTS test is 9 and the lowest score is 1 sedikit berbeda dengan Tufel mungkin yang selama ini teman-teman tahu untuk tes bahasa Inggris ini ada Tufel sama Tuit ya nah itu kan rata-rata skornya ratusan nah sedangkan kalau di IELTS itu skor paling tinggi itu adalah 9 dan paling rendah itu adalah 1 so guys if you have a friend to continue study abroad so you need at least 6 until 7 kalau buat teman-teman yang mau nganggit bachelor ataupun diploma you need at least 6.0 until 6.5 but if you want to continue your master or doctoral degree you need at least 7 to 7.5 untuk requirement IELTS ini sebenarnya tergantung dari institusinya masing-masing jadi kalau teman-teman emang punya rencana untuk kuliah di luar negeri harus dicek kira-kira skor IELTS ini minimal berapa di kampus tujuannya teman-teman and let's find out some needs in the IELTS test jadi ada mitos-mitos populer di kalangan IELTS students so the first point is that different country will offer different kind of IELTS test so this one is not true because IELTS actually has been standardized so wherever and whenever you take the test it will always be the same jadi mau ambilnya di Jakarta ataupun mau ambilnya di Tokyo misalnya atau mau ambilnya di Sydney dimanapun itu akan sama nggak akan ada yang berbeda format testnya akan sama kriteria penilaiannya juga akan sama so you don't need to worry about that and I can take the test only once this one is also not true karena teman-teman teman-teman tuh bisa ngambil tes IELTS ini berkali-kali like even di dalam satu bulan teman-teman bisa ngambil dua kali misalnya kalau merasa belum puas dengan nilai IELTS nya so you can take the test more than once and yeah IDP is the new and British Council so for your information IDP dan British Council ini adalah lembaga resmi yang mengelenggarakan dan mengeluarkan sertifikat IELTS jadi kalau teman-teman mau dapat sertifikat like official certificate IELTS ini bisa didapat kalau teman-teman tes di IDP ataupun di British Council nah banyak yang bilang bahwa untuk dapat skor tinggi ini akan lebih mudah kalau kita tesnya di IDP daripada British Council padahal sama aja nggak ada perbedaan dari kedua lembaga ini jadi mau ambil dari IDP ataupun British Council it will be the same karena assessment kriteriannya tetap sama dan jawab part is that the most essential component of the IELTS is the speaking part so it is not true because just like what I have mentioned before that all the skills in the in language will be assessed jadi nggak cuma speaking tapi reading, writing, dan juga listeningnya pasti akan dinyalan so it's not only about speaking now we're going to find out about some fun facts disini ada fun fact yang pertama itu adalah IELTS test itu biasanya ditulis twice a month atau dua kali dalam satu bulan oleh karena itu topik-topik yang ada di IELTS terutama topik di reading itu selalu up to date and there is no limit on the number of times students can take the test bisa anggul berkali-kali ya untuk testnya and no native speaker can achieve a band score of 9 so like us in the nation, kita bukan native speaker native speaker adalah penutur asli bahasa Inggris jadi meskipun kita bukan native speaker it is very possible to get band 9 which is the highest score in the IELTS bukan nggak mungkin ya buat dapat skor 9 gitu karena waktu itu salah satu student PIBRA juga pernah ada yang dapat skor 9 gitu jadi sangat mungkin kok gitu it is very possible oke so the last one is that there is no way to cheat on the IELTS ya kita nggak bisa nyontek karena IELTS ini memang literally our ability in English ya jadi kita nggak bisa nyontek, kita nggak bisa minta jawaban orang so ya you have to do your best untuk dapat nilating jadi IELTS ini and the next question is that why I have to take the IELTS test the first is that because of the global recognition IELTS has been accepted in almost all the institution around the world hampir semua institusi pendidikan dan beberapa institusi profesional mereka sudah mengakui sertifikat IELTS jadi sebagai international student misalnya kita mau belajar ke luar negeri kalau kita punya sertifikat IELTS apalagi kalau nilainya sudah cukup tinggi itu kayak punya passport aja gitu jadi kita mau daftar ke kampus manapun itu akan lebih mudah buat kita so that's why IELTS is crucial and the next point is because IELTS has been standardized nah ini adalah salah satu komponen yang penting karena IELTS sudah terstandarisasi di seluruh dunia jadi mau dimanapun dan kapanpun kita ambil test IELTS itu semuanya akan sama test formatnya akan sama tipe-tipe soalnya akan sama terus jenis-jenis delivery-nya juga akan sama penilaiannya pun akan sama jadi it will be the same nah ini adalah alasan kenapa you have to take the IELTS test and let's find out about stats of IELTS IELTS yang paling popular dan biasanya digunakan itu ada dua yang pertama itu ada academic IELTS so academic IELTS is used if you want to continue your study jadi biasanya ini digunakan untuk anak akademik baik itu yang mau sekolah ataupun untuk professional registration meanwhile for general training so if you want to work in English speaking countries for example atau misalnya mau pindah nih udah bosen tinggal di Indonesia misalnya mau pindah ke New Zealand nah itu teman-teman butuh IELTS general training jadi ini sangat penting untuk tahu perbedaannya karena biar nggak salah ambil jadi kalau emang teman-teman maunya lanjut sekolah ya berarti yang akademik tapi kalau mau bekerja ataupun mau migrasi teman-teman butuh yang general training so make sure you know what you want to do with the IELTS certificate ini jadi sebelum ambil class harus tahu dulu untuk apa nih IELTSnya and selain perbedaan fungsi ini sebenarnya soalnya pun agak sedikit berbeda terutama di soal reading dan writing jadi soal reading academic dan general training berbeda begitu pun dengan writingnya tapi kalau untuk listening sama speaking itu akan sama untuk keduanya itu sama untuk listening dan speaking and now we're going to find out about model of the replay so there are two kinds of gel free in the IELTS test the first one is paper-based and the second one is computer-based so sorry di paper-based ini tuh jenis tesnya tuh semuanya on paper just like the common exam jadi semuanya di paper kita tulis jawabannya di lembar jawaban terus writingnya juga kita tulis tangan i mean what for computer-based ini semuanya sudah menggunakan computer so you don't need to write down your answer but whether you will type your answer di computer-nya gitu writingnya pun teman-teman akan diketik kalau yang computer-based selain itu perbedaan yang lainnya adalah terkait hasilnya so if you take the paper-based test your results will come out around 14 days yeah it is around 2 weeks but for a computer-based it is kind of faster so it takes around 5 days jadi kalau emang yang maunya cepat hasilnya keluar itu computer-based tapi kalau mau yang santai-santai aja ya paper-based so keduanya sama sih sebenarnya nggak ada perbedaan dari soal dan lain-lain hanya delivery-nya aja yang berbeda satu paper, satu computer yang mana yang lebih baik it's up to you lebih nyaman pakai yang mana gitu and the next one about IELTS test format so the IELTS test usually will start from listening and you will have around 40 minutes to complete the listening test and after that you will have the reading test for one hour and then writing for one hour and just one you will have speaking for 15 minutes nah ini adalah format test yang akan teman-teman lalui kalau teman-teman ambil real test IELTS gitu jadi biasanya akan mulai di listening lalu terakhir tuh biasanya speaking so this is the test format for the IELTS test and I'm going to dig more for each scale so first we're going to discuss about listening nah jadi untuk listening ini you will have 30 minutes to listen to the audio and then after that you have 10 minutes transfer time nah 10 minutes transfer time ini hanya dimiliki untuk teman-teman yang ambil paper-based gitu kalau yang ambil paper-based test teman-teman akan punya tambahan waktu 10 menit untuk menindahkan jawaban ke lembar jawabannya teman-teman tapi kalau yang computer-based itu nggak ada tambahan 10 menit and you have 40 questions dan ini ada 40 soal di dalam 4 sections untuk listening and you will have a lot of type of questions seperti multiple choice and matching ada labeling juga terus ada short answer dan compression and yeah let's find out for each section jadi ada 4 section untuk listening and section 1 itu biasanya conversation between 2 people and the topic of the conversation will be about our daily life jadi masih percakapan sehari-hari biasanya kalau untuk section 1 and for section 2 it will be a monologue topiknya pun akan masih tentang kehidupan sehari-hari biasanya di section 2 ini and start from section 3 and section 3 you will also listen to a conversation between 24 people and the topic for the conversation will be more academic compared to the previous sections and the last section it will be a monologue or a lecture and the topic for the section 4 it will be about academic sih gitu jadi lebih ke academic topiknya it can be about education, business, economy atau misalnya ngomongin environment, science dan lain-lain jadi topik di section 4 itu kayak mungkin kalau teman-teman familiar sama TED Talks nah modelnya seperti itu kayak monologue terus dia bercerita tentang sebuah topik terpentu gitu and the level of difficulties for each section itu selalu meningkat jadi bisa dibilang bahwa section 1 itu adalah section yang paling mudah nah section 4 ini section yang paling sulit so ya kurang lebih untuk level of difficulties in listening seperti itu untuk tingkat kesulitannya and each section usually consists of 10 questions jadi masing-masing ada 10 pertanyaan so in total itu ada 40 now let's find out the sample test nah ini ada contoh soalnya di dalam IELTS Listening ini ada soal completion kita harus melengkapi titik-titiknya nah ini ada di section 4 and then we're going to find out some needs yang di IELTS Listening kita mau cari tau nih ada mitos-mitos apa sih di IELTS Listening so many people think that you will be given a headset during the listening section jadi teman-teman kalau teman-teman ambil yang paper-based itu kita nggak akan dikasih headset gitu jadi kita akan dengerinnya pakai speaker bisa teruangan tapi kalau teman-teman ambil computer-based yes you will be given a headset jadi akan pakai headset tuh kalau yang computer-based tapi kalau yang paper sih nggak pakai jadi nanti teman-teman harus cek lagi mau pakai headset atau nggak jadi bisa tahu ambil jenis test yang mana and spelling is taken out in foreign in the IELTS Listening Test so yeah this is what people think because ini kan listening gitu ya masa iya spelling tuh kalau kurang huruf aja misalnya disalahin di IELTS kalau kita kurang huruf S saja itu akan jadi salah misalnya ya di audio kita dengar kata books books-nya pakai S yang bentuk jamak tapi di lembar soal atau di jawaban kita kita cuma nulisnya book aja tanpa S nah itu pun akan salah gitu jadi di IELTS ini nggak ada nilai setengah kayak di sekolah kalau di sekolah kan ya kalau misalnya kurang huruf satu huruf ya adalah dibenerin aja atau dikasih nilai setengah tapi kalau di IELTS ini nggak ada nilai setengah jadi kalau kita hurufnya ketuker atau kurang huruf itu akan salah hitungannya jadi you have to be very attentive to the spelling untuk this all IELTS ini and the next one we're going to find out about the reading section so in reading section you will have 40 questions as well and you have run over to complete the questions but in this section you have no transfer time like in listening jadi satu jam ini sudah input dengan memindahkan jawaban so yeah your time management is very essential in this reading test and the type of question would be about multiple choice ada juga true false not given terus ada matching certain separation dan lain-lain and usually there are three parts atau three passages akan ada tiga bacaan untuk soal reading ini and each passage consists around and two thousand and five hundred until three thousand words jadi cukup panjang memang ada dua ribu lima ratus sampai tiga ribu kata per bacaan atau per teks and now I'm going to show you the example of the test so this is one of the examples of IELTS reading test ini adalah soal matching untuk tipu soal ini kita harus menjodohkan statement dengan researchernya so ya ini semuanya dijawab berdasarkan bacaan tentunya nah sekarang kita mencoba lihat dari mitos-mitos di reading first thing is that finishing the reading section on the IELTS is impossible well it is not true karena sangat bisa untuk menyelesaikan semua soal reading jadi banyak orang yang mikir kalau 40 soal dalam waktu satu jamnya susah banget gitu pasti akan ada aja nomor yang kosong tapi sebenarnya nggak seperti itu there are a lot of type of questions in IELTS reading and each type of question actually require different kind of strategy or technique to complete the questions jadi kalau teman-teman tahu strategi untuk mengerjakan setiap jenis soalnya itu akan lebih mudah gitu bahkan kayaknya nggak nyampe satu jam pun teman-teman kalian udah bisa menyelesaikan 40 soal so you have to be able to find out the strategy untuk mengerjakan tiap jenis soalnya and if I keep practicing sample questions I will get a better than score yeah actually kalau misalnya teman-teman practice soal semakin banyak itu akan lebih bagus tapi balik lagi kalau kita tahu strateginya ini akan lebih cepat mengerjakan dan juga peluang untuk dapat score lebih tingginya akan lebih bagus karena tiap soal ini beda-beda cara pengerjaannya now I'm going to move on to writing so in writing you will have one hour to complete two tasks jadi akan ada dua soal dalam writing and this is the criteria of the writing test so you have to write at least 150 words for writing test one and you have to write at least 250 words for writing test two jadi untuk task one itu minimal harus 150 kata dan untuk task two you have to write at least 250 kata nah itu requirement minimalnya you cannot write less than the required words nggak boleh nulis di bawah dari jumlah kata yang diletapkan and yeah just like what I have mentioned before di writing ini akan ada perbedaan antara academic dan juga general training nah untuk yang akademik you will be given a table ataupun chart, diagram and then you have to describe the data according to the picture and in task two you will be given a specific point and then you have to write an essay in response to that specific problem in the question jadi kalau di task two ini kita menulis SI biasanya now let's take a look at the example nah ini contoh soal untuk writing test one ada language di sini and then you have to describe the data kita harus apa namanya deskripsikan datanya dari gambar yang ada di dalam soal ini and I'm going to move on to the next slide to find out the sample test for writing test two nah ini untuk academic writing test two biasanya kita akan menuliskan essay menuliskan essay untuk merespon pertanyaan atau topik yang ada di dalam kotak at the present time the population of some countries includes a relatively large number of young adults compared with the number of older people so do the advantages of this situation outweigh those advantages so we have to discuss about this topic apakah menurut teman-teman ini benefit lebih banyak atau tidak so there is the example of academic writing test two next to general training in writing so in task one you will be given a situation and then you will be asked to write a letter and with test two you have to write an essay untuk test 2 nya mirip-mirip sebenarnya dengan test two in the academic writing nah let's find out the example for writing test one di general training ya jadi ini adalah contoh soal untuk writing test one dimana teman-teman dikasih sebuah situasi and then you have to write the letters and minimum word-nya sama 150 kata gitu jadi untuk minimum words baik academic ataupun general training ini sama yang membedakan hanya soalnya saja and for test two ya it is similar actually and let's find out about the assessment criteria so in writing the first assessment criteria itu adalah test response so in test response it is related to apakah teman-teman sudah mendeskripsikan datanya dengan benar atau belum terus apakah teman-teman sudah menjawab pertanyaannya dengan jelas atau belum so itu semua akan di cover di bagian test response so you have to write as clear as possible untuk dapat skor yang tinggi di point test response ini and the next one is coherence and cohesion it is related to your photographing scale bagaimana cara teman-teman menyusun paragrafnya bagaimana cara teman-teman menjelaskan idea di masing-masing paragraf itu akan menilai di point yang ini and lexical resources it is related to your vocabulary ini akan menilai kemampuan atau perbendaharaan katanya teman-teman jadi apakah teman-teman pakai kata-kata yang epidemik atau kata-kata yang biasa-biasa aja nah itu akan masuk penilaian ini kalau mau dapet skor tinggi di bagian lexical resources you have to write by using academic words itu akan lebih baik the last one is grammatical comprehension accuracy ya of course ya jelas karena ini writing dan ini bahasa inggris grammarnya sangat dinilai gitu jadi hati-hati dengan grammar grammar tuh gak cuma tenses ya teman-teman tapi kayak tanda baca itu juga bagian dari grammar and now let's find out some needs in the IELTS writing test this one is very common so many people think that if you can write more and then you will score more in the IELTS writing kalau misalnya nulisnya lebih banyak itu skornya akan lebih banyak ya gak gitu juga sih sebenarnya gitu jadi kalau nulisnya lebih banyak itu gak menjamin kita akan dapet skor lebih tinggi gitu karena bisa jadi nih kalau misalnya kita nulis lebih banyak tapi grammarnya misalnya berantakan terus ID-nya gak jelas itu gak ngejamin kita dapet skor tinggi yang ada malah jadi jelas skornya karena grammarnya berantakan terus ID-nya juga berantakan tapi kalau misalnya kita bisa nulis let's say 153 kata deh buat writing test one 153 kata tapi vocab-nya bagus, grammar-nya bagus terus ID-nya jelas, datanya juga jelas itu bisa banget buat dapet skor yang bagus jadi it is not true and the next one is that if the opinion I express in my writing test are different to the examiner I might lose marks kalau misalnya berbeda pendapat nih sama examiner apakah skornya akan turun? enggak juga jadi kalau misalnya teman-teman dimintai pendapat misalnya di writing test 2 ya itu kan ditanyain pendapat nah kalau misalnya berbeda dengan examiner itu gak akan mengurangi nilainya teman-teman karena yang namanya opini itu gak ada yang benar, gak ada yang salah jadi semuanya benar gitu tinggal bagaimana cara kita menjelaskannya di dalam esainya kita harus dijelaskan as clear as possible dengan grammar yang bagus, dengan vocab yang akademik it will be high nilainya akan tinggi pasti nah skill terakhir that we are going to discuss is speaking so in speaking so you have around 11-15 minutes and you will have a face-to-face interview with the examiner nah ini berlaku untuk teman-teman yang ambil computer-based dan paper-based speaking-nya itu akan tetap face-to-face interview ya jadi kayak ngobrol gitu meskipun ambil computer-based it doesn't mean that you will record your voice on a microphone gitu tapi kita akan tetap face-to-face interview and in this speaking task, you will have 3 parts and first lines out for each part so the first part of your speaking will be an introduction and overview di sesi ini teman-teman akan lebih keperkenalan jadi topik-topiknya nih lebih related to ourselves kayak misalnya your hobby, apapun your hometown your activity misalnya masih topik-topik tentang our life gitu meanwhile for task 2, it is an individual long term in which you will have 1 minute you will be given a cue card and then ada question-nya di dalam card-nya and you will have 1 minute to prepare your answer and then after your 1 minute is up you will have 2 minutes to speak about the given topic so that's for part 2 and the last part of your speaking will be 2-way discussion and the topic of the discussion will be related to the topic on part 2 so ya itu untuk part 3-nya jadi misalnya di part 2-nya teman-teman dapat topiknya tentang actor misalnya nah di part 3 ini kemungkinan topiknya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan actor for example movie, ataupun cinema, ataupun entertainment industry pentingnya yang berkaitan dengan actor and yup, this is assessment criteria first is your pronunciation jadi salah satu komponen penting yang masuk ke penilaian speaking itu adalah pronunciation pronunciation is pelafalan jadi the way we pronounce the words apakah benar atau enggak pelafalannya itu yang akan dinilai and your grammar will also be assessed meskipun new speaking tapi grammar juga tetap dinilai misalnya teman-teman tuh ngomongnya chastis-chastis ya lancar banget tapi ternyata pas kita dengerin lagi itu grammar yang berantakan ya bisa aja suranya turun jadi gak cuma fluensi grammar juga harus diperhatikan nah tentunya fluensi dan coherence juga dinilai fluensi ini kelancaran coherence ini lebih ke bagaimana we construct our ideas bagaimana cara kita menyusun ide kita atau opini kita untuk menyampaikannya ke se-examiner gitu jadi kalau di poin ini as long as you can deliver your opinion clearly maka di poin ini the score will be high last point again it is related to your vocabulary meskipun new speaking tapi kalau teman-teman bisa pakai last common words they will be great misalnya instead of using kata important important kan udah sering banget dipakai ya teman-teman bisa ganti pakai misalnya essential atau crucial nah itu bisa diganti-ganti untuk kata-katanya jadi kalau bisa jangan pakai yang sering banyak orang pakai so that's for the assessment criteria now we're going to find out about some needs in the IELTS speaking alright so first many people think that you have to speak with western accent to get high band score in their speaking test no guys you don't need to speak with that iron man accent ataupun harry potter accent Sherlock Holmes accent you don't need that itu gak akan berpengaruh juga gitu buat nilainya jadi sebenarnya accent tuh actually doesn't that crucial untuk di-score teman-teman as long as your accent does not influence your pronunciation it will be great jadi kalau accentnya tidak mempengaruhi pelakalan ya itu gak masalah gitu jadi gak harus kayak harry potter gak harus kayak iron man yaudah ngomongnya natural aja gitu yang penting translationnya jelas and yeah if you say a lot of idioms in the IELTS speaking you will get benoin for your test using idiom will be great but make sure that if you want to use idiom you have to understand the meaning of that idiom and you know how to use that in sentence last point is that your score is affected by your opinions and use sama seperti writing tadi tidak ada salah dan benar di dalam beropini so itu gak akan berpengaruhi apapun untuk menemui teman-teman yang penting when you express your ideas and your opinion you can deliver that opinion clearly dan jelas itu yang harus diperhatikan di dalam speaking jadi opini benar atau salah itu itu gak ini ya gak berpengaruh untuk menilai teman-teman now here are some fun facts about adult speaking right ini udah kita bahas tadi so you don't need to find a western accent to get a high score and there are no right or wrong opinions so all opinions are correct are right and yes you can also use a minor to repeat the question nah ini cukup penting jadi kalau misalnya teman-teman tuh gak paham atau denger pertanyaannya you can actually ask the examiner to repeat the question dan itu tidak akan mengurangi nilai jadi jangan takut kalau emang kita gak bisa mendengar dengan jelas minta tolong aja untuk di-repeit question it will be fine right last point is that why many people fail in the IELTS mungkin gak fail kali ya tapi lebih ke gak tercapai target scorenya misalnya targetingnya 8 tapi dapetnya cuma 6 misalnya so first because of their mindset karena mungkin mindsetnya tuh udah yang oke lah ini IELTS biasa Inggris ini susah yaudah oke gue gak akan bisa nih dapet score tinggi gitu tapi pengen banget nih kuliahnya ke Amerika ya gimana bisa kuliah ke Amerika kalau gak ada IELTS-nya gitu jadi mindsetnya dulu yang harus di benahi kalau harus berkali-kali lipat karena it's not easy right jadi pertama mindsetnya dulu and the second point second layer tuh ada lack of feedback ini khusus untuk writing dan speaking karena untuk writing dan speaking ini perlu banget ada feedback dari orang yang lebih ahli dan yang terakhir ini lack of action lack of action ini karena udah tau IELTS susah terus gak mau belajar jadi yaudah baik gitu jadi kalau udah tau susah ya harus belajar belajar terus belajar terus jadi ya i think that's all for all the introduction to IELTS do you guys do you guys have any questions so far all right kate we have lots of questions actually in my plate so I'm going to ask you the first one kate kate untuk CEFR dan test IELTS apakah kalau kita udah mencapai level CEFR tertentu misalnya B1 or B2 apakah mandatory untuk tetap kita harus mengambil test IELTS ini apakah perbedaan test IELTS apakah kalau so yeah as far as I know I can try to help kate to answer your question CEFR is just the level of the language that you master if you already have the CEFR test for example when you have IELTS kalau kalian udah ngambil IELTS test kalau kalian udah ngambil TOEFL test itu juga akan dapet kategori CEFR masing-masing misalnya kalau misalnya skor kalian udah 7 atau skor kalian udah 8 nah itu levelnya nanti kalau gak salah C1 C1 kalau misalnya 8,5 8,5 itu C2 yang paling tinggi nah di bawah itu ada B1 B2 ada 1 A2 nah kalau misalnya kalian udah ngambil CEFR dan udah punya B berapa tadi B1 atau B2 ya untuk keluar negeri belum cukup biasanya mereka minta C1 jadi untuk ke US sama Kanada mereka mintanya C1 cuman kalau misalnya ke Australia atau UK mungkin masih bisa nerima untuk yang B2 tapi B1 kayaknya udah gak gitu setara kok bisa diterima welcome BKAT I'm sorry my connection is unstable it's okay understandable thank you for answering the second question Kak T Kak Asalia mau nanya perbedaan IELTS dan TOEFL IBT apa Kak T perbedaan IELTS sebenarnya kalau dari skill yang diuji tuh sama ya sama-sama 4 skill IBT juga sama ada reading, writing, listening, listening, sama speaking itu persamaan ya nah perbedaannya tuh sangat ini sih mirip sih kalau menurut yang beda tuh right I think her connection is unstable nah biasanya yang ngebedain antara si IELTS dengan TOEFL IBT itu ada di penggunaannya aja ketika teman-teman mau daftar kuliah di kampus US itu nanti lebih cenderung ke TOEFL IBT sebenarnya jadi meskipun IELTS juga bisa diterima tapi biasanya requirement-nya IELTS-nya jadi tinggi kalau kalian mau daftar ke UK atau kalian mau daftar ke Australia TOEFL IBT juga diterima cuman requirement untuk TOEFL IBT bisa jadi jadi lebih tinggi karena it's like a strategy actually because IELTS actually coming from Australia and UK and TOEFL IBT is coming from the US so they have different standards as well nah kalau misalnya teman-teman bingung antara si IELTS atau IBT itu tergantung kalian lebih familiar dengan yang mana karena kalau kalian mau ngulang dari 0 banget untuk sesuatu yang sangat tidak familiar it's gonna be causing your score getting very low KT ada tambahan untuk IBT sama IELTS alright so the next question halokah untuk harga satu kali tes IELTS berapa ya baik IDP atau British Council apakah harganya sama atau antara paper dan computer it's all having the same it's around 3 million could be less could be more like yeah 3 juta ya so get ready with that kalau misalnya langsung dapet this tired score that's gonna be good if not you'll have to do it over and over gitu KT you good you good alright the next question KT biasanya aspek apa aja yang dinilai di IELTS tadi udah disebutin beberapa untuk reading itu ada scoringnya kalau misalnya mau dapet score 7 harus berapa pertanyaan yang kita jawab benar begitu pun dengan listening jadi kalau mau dapet score 7 misalnya kita harus jawab 30 minimal ya 30 pertanyaan dengan benar itu untuk reading sama listening tapi kalau buat writing sama speaking itu kayak tadi ada komponennya seperti coherence terus ada grammar ada pronunciation terus untuk speaking ada pronunciation dan juga ada fluency kalau di writing itu grammar terus coherence dan cohesion terus ada juga touch response dan yang terakhir itu ada vocabulary jadi beda-beda sih setiap skill yang dinilai alright Kak Ati selanjutnya untuk tes IELTS lebih sulit kah dibandingkan dengan tes Tufo iya lebih sulit gitu terutama kalau misalnya Tufo yang ini ya yang apa namanya ITP yang 3 skill itu yang common di Indonesia kan yang reading listening sama structure kalau dibandingin IELTS ya ini lebih sulit karena semuanya skill kan jadi emang benar-benar kemampuan kita writing dan speaking ini yang biasanya paling challenging sih buat kebanyakan student gitu jadi butuh ekstra ekstra memang belajar untuk IELTS ini Kak Ati pertanyaan lagi kalau misalnya kita mau speaking apakah pemilihan kata yang kita gunakan akan mempengaruhi nilai yang kita punya apakah semakin advance kata-kata yang kita pakai maka nilainya semakin tinggi iya dong tentu saja karena tadi ada komponen ini ya salah satu assessment itu ada lexical resources betul jadi kalau misalnya apa namanya kita pakai pocketnya yang biasa-biasa aja ya nilainya juga biasa-biasa aja tapi kalau misalnya pakai yang lebih advance ya nilainya juga akan advance gitu misalnya kayak pakai kata good itu tuh udah sering banget orang pakai good misalnya pakai good kita bisa pakai excellent misalnya atau brilliant nah itu bisa bisa dipakai sinonim-sinonimnya pakai yang less common lain jarang orang pakai anti-mainstream intinya gitu exactly that's really true lagi Kak saya boleh minta price list kelas IELTS di Tibra gak ya tertarik mau join right so actually relevant with the things that I'm going to show you after this pas banget so you're lucky that we are going to offer you a discount even jadi kalau misalnya teman-teman lihat di post-inan Instagram kita sekarang we don't have any more discount karena udah mendekati penutupan pendaftaran but as you are joining our class today you'll have 24 hour untuk ikutan daftar IELTS dengan discount yang masih 25% so if you're going to join IELTS all in one it's gonna be this and if you're going to be to join IELTS speaking because we don't have IELTS writing at this moment there are two others speaking than all in one kalian bisa pilih kelasnya ini atau yang ini so you can just contact us or Kak Vera we can contact you later if it is possible I have gotten the answer thank you miss very welcome that's really good if you don't have any further questions guys thank you very much for joining our class today thank you very much for such a wonderful performance for presentations as well and it's very clear the material and for everyone here guys I want you to turn on your video because you're going to have a photo session after this come on guys if you have your photo of your photo session if you have your camera on I will be really happy thank you come on come on come on come on all right so I am going to take picture with I'm nervous this and gallery view oh cool I can see you finally so I'm happy to talk to people hi everyone thank you yeah so happy to see you right so now I'm going to take the picture semuanya yang belum on kameranya silahkan di on kameranya getting ready so I'm going to count one two three right one more time setelah ini wait wait a second right one two three great thank you so much everyone and I hope you enjoy the class and it's going to be useful for you for your scholarship journey for your IELTS journey and for in the future okay thank you very welcome my pleasure thank you thank you very welcome thank you thanks a bunch thank you thanks very welcome Darren thank you everyone thank you very welcome